3 pelaku yang masih di bawah umur, masing-masing berinisial TS 17 tahun, MH 16 tahun, dan BH 17 tahun. Pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas di Kecamatan Kediri, di gelandang petugas karena tertangkap tangan, tengah mengambil sebuah laptop di sebuah kos-kosan di Kota Mataram. Salah satu pelaku, TS, yang mengaku sebelum melakukan aksinya, kos-kosan korban terlebih dahulu dipantau setelah aman pelaku TS dan MH masuk ke dalam kos-kosan, sementara BH berposisi sebagai pemantau di luar. Rencananya hasil curian akan digunakan untuk berfoya-foya. Untuk kepentingan penyelidikan, 3 pelaku diamankan di TPPA Polres Mataram. Dari tangan para pelajar, polisi mengamankan sebuah laptop. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat.